Hebo, Riki Cuaca benarkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Fandi Christian terhadap sang istri Dahlia Polan. Mengaku dihubungi rekannya itu, Ricu, sapaan akrabnya, menceritakan bagaimana awal mula Dahlia bisa mengetahui dugaan adanya wanita lain dalam biduk rumah tangganya itu. Lantas seperti apa cerita Riki Cuaca terkait curhatan Polan kepada dirinya setelah permasalahan itu? Dan bagaimanakah Ricu menceritakan kondisi rekannya itu pasca mengungkapkan permasalahan ini di hadapan publik? Dugaan adanya wanita idaman lain dalam biduk rumah tangga pasangan yang sudah menikah pada tahun 2015 itu memang baru terungkap akhir-akhir ini. Atau pada saat Dahlia memposting hal tersebut di akun media sosialnya yang menandai akun media sosial milik seorang wanita? Sehingga netizen pun juga menduga bahwa Fandi tengah berselingkuh dengan wanita tersebut. Lantas seperti apakah penerawangan Denny Darko terhadap pria rumah tangga Polan dengan Fandi? Benarkah menurut Darko, Dahlia Polan pun sudah menangkap isu-isu perselingkuhan itu sejak lama seperti curhatannya kepada Riki Cuaca? Sementara itu dukungan pun diberikan oleh Inara Rusli atas permasalahan yang tengah dihadapi Dahlia Polan di akun media sosialnya. Lantas bagaimanakah dukungan yang diberikan oleh Inara? Dan apakah alasan diamnya Inara saat ditemui awak media di polda kemarin? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa, kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan aktor tampan Fandi Christian kepada sang istri Dahlia Polan menjadi kabar yang cukup menghebohkan di bulan Mei ini. Ya, belum usai kisah perselingkuhan yang menyeret nama Virgon, kini terjadi lagi dugaan yang sama menimpa Fandi Christian. Permasalahan ini pun berawal dari unggahan Dahlia Polan di sosial media, di mana Dahlia pun melampirkan isi chat yang diduga chat suaminya dengan seorang wanita. Dan ia pun menandai akun media sosial milik seorang wanita. Dari sinilah netizen pun akhirnya menduga bahwa Fandi Christian tengah berselingkuh dengan wanita tersebut. Permasalahan ini pun rupanya sampai ketelinga rekannya Ricky Cuaca lawan main Dahlia Polan dalam sebuah sinetron yang dibintanginya beberapa waktu lalu. Ditemui oleh awak media kemarin, Ricu, sapaan akrabnya mengaku tidak menyangka jika sahabatnya itu bisa direnduk permasalahan yang kini menjadi topik hangat di dunia entertainment. Sangat sedih sih ketika lihat sahabat sendiri itu ada masalah, apalagi masalah rumah tangga gitu. Biasa aja karena kan lagi musim. Lagi musim kan? Jadi itu kayak yaudah biasa aja. Cuma dalam artinya bukan biasa, artinya bukan sesuatu hal yang harus kita yang heboh-hebohin. Cuma dalam artinya kenapa jadi heboh? Karena memang ini kan terjadi karena dunia artis juga kan? Cuma kan kemarin aku sempat mikir, ah ini paling kayak jujurly aku mikirnya settingan. Karena kan memang lagi sinetron kan? Lagi ada sinetron itu. Tapi ternyata setelah aku make sure ke Dahlia Polan, ternyata memang itu bener. Dahlia Polan bilang gini, Kak, lu percaya kan nama gue, Kak? Lu tahu gue kan? Gue nggak pernah bikin drama kan? Dia bilang gitu. Oh iya ya, berarti bener ya? Ya udah, kemarin gue cuma bilang sama Polan kayak, Polan lu semangat, ada apa-apa di Bali, nanjau di sana, lu kabarin gue. Paling gue mentok bilang gitu, kalau lu ada apa-apa lu tinggal sama gue. Ya, mengkonfirmasi langsung kabar tersebut, lewat sambungan telepon, Ricu pun juga tidak menyangka dengan jawaban yang justru dibenarkan oleh Dahlia Polan. Pemain sinetron itu pun juga menambahkan, jika Dahlia Polan sudah melihat gelagat yang berbeda dari sang suami, sehingga akhirnya memutuskan untuk speak up dengan mengunggah bukti dukaan perselingkuhan suaminya itu di sosial media. Dan sebagai orang yang dekat dengan Dahlia Polan, Riki Choca pun sempat menawarkan pertolongan untuk Dahlia bercerita jika suasana hatinya sedang kacau. Lantas, seperti apakah kondisi Dahlia Polan menurut Ricu saat ini? Benarkah Polan pun merasa sangat kecewa, sehingga membuatnya kehabisan akal, lalu membagikan kisah rumah tangganya itu di media sosial? Nah, kalau mungkin lagi heboh-hebohnya ini kan baru-baru ini. Tapi kalau misalnya udah, kalau misalnya Dahlia-nya sendiri itu sudah mencium bau-bau, bau-bau itu gitu. Nah, cuma kan kemarin kenapa nggak speak up? Karena kan memang Polan itu memang lagi mengumpulkan bukti. Dan lagi me-warning, ngerti nggak sih? Kayak pasangan gue lagi ada, gue mencium aroma yang tidak sedap nih di rumah tangga gue. Jadi Polan mencoba untuk warning dulu, gitu loh. Ketika warning udah, warning sama si A sama si B udah, tapi masih terus-terusan yaudah, akhirnya bukti terjadi gitu. Nggak, Polan lagi, mana pernah dia menangis. Iya, itu sih. Dia kan wanita batu. Iya, strong woman ya, Kak. Dahlia kan wanita batu, jadi dia tidak akan menangis sih kalau menurut gue. Jadi kayak ketemu sama, ngobrol sama gue sehat-sehat santai-santai aja gitu loh. Anaknya kan memang rembel, memang tomboy kan. Jadi kayak, ya untungnya, dari baliknya untungnya dia kayak gitu. Polan kan memang jarang ke Jakarta. Ke Jakarta dia jarang. Terus dia di Bali doang kan, gitu. Nah, tapi untuk telepon komunikasi gue sering banget sama Polan. Sama, pokoknya sama Aliando, Prilly, di Polan tuh termasuk, termasuk, gue termasuk banyak teleponan sama dia. Karena, di mereka berdua itu Prilly dan Ali? Oh, enggak, sama. Aliando Prilly memang gue sering. Pokoknya, ya pokoknya, sering lah gue berkomunikasi, karena gue udah sangat tahu gitu loh. Apalagi waktu jaman gue sama Aliando yang, Aliando speak up yang jaman dulu itu kan, ya kan, itu kan gue juga ngobrolnya sama Polan, kita bertiga gitu loh. Nah, sampai dia beli rumah, gue telepon dia, cie, beli rumah baru di Bali, kaya adek gue sekarang, ya ampun gitu. Apa sih lu kak? Pernyata gitu-gitu doang. Terus kaya, anaknya udah tiga, ngobrol-ngobrol aja gitu. Cuma, kalau untuk perselingkuhan ini, mungkin dia, bukan seorang Polan namanya, kalau enggak, yang udah keterlaluan banget, sampai dia posting ke social media. pasangan yang menikah di daerah Bandung pada tanggal 24 November 2015 lalu ini, diketahui sudah menjalani biduk rumah tangga selama 8 tahun. Keduanya pun menikah di usia yang relatif masih sangat muda, di mana Fandi baru menginjak 26 tahun, sedangkan Dahlia baru menginjak usia 18. Keduanya pun menjalin hubungan asmara, sejak dipertemukan dalam judul sinetron yang sama, yang akhirnya dilanjutkan keduanya ke jenjang lebih serius. Lantas, benarkah karena faktor usia, menjadi latar belakang dugaan kandasnya hubungan mereka? Atau ini sebenarnya murni, karena Fandi diduga cinta lokasi, dengan wanita idaman itu? Cinglok itu udah biasa, banyak teman-teman gue yang udah cinglok di lokasi syuting, karena akan ketemu setiap hari. Tapi balik lagi, harus tahu posisi masing-masing. harus tahu balik lagi ke keluarga masing-masing. Maksudnya, ya sadar diri. Nah, gitu loh. Kalau misalnya udah punya suami, udah punya istri, yaudah harus benar-benar menjaga lah. Salah satunya sih mungkin, karena... Mengisi kekosongan gitu mungkin, Kak Fani. Kalau mengisi kekosongan gue nggak paham ya, kekosongan apa gue nggak tahu itu. Cuma, ya mungkin bisa jadi pengaruh LDR juga, atau mungkin bisa jadi ya, kekilafan lah hilaf. Kalau misalnya kalian mendalami karakter, kalau mendalami karakter, misalnya contohnya ya, ya acting juga, acting ya kelihatan bagus gitu loh. Jelas bagus mendalami karakter. Jangan mendalami karakternya sampai ke, masuk-masuk ke dunia nyata gitu loh. Kalau gue sih gitu. Nah, kalau dibilang cinta lokasi ya wajar. Tapi balik lagi ini satu ya, mau artis, mau artis, mau bukan artis nih ya. ketika cewek atau cowok berselingkuh gitu loh, itu berarti salah satu dari kalian pasti akan membuka celah. Jadi bagaimana caranya tidak terjadi, salah satu dari kalian harus tutup celah. Jangan sampai masuk celah itu, akhirnya kejadian semuanya. Jadi kalau menurut gue tuh nggak cewek, nggak cowok sama-sama salah gitu loh. Karena perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Dugaan perselingkuhan dalam rumah tangga Dahlia Polan dengan Vandi Christian ternyata menarik perhatian dari Denny Darko. Lantas, bagaimanakah penerawangan Darko perihal rumah tangga mereka? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di Youtube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, dugaan adanya wanita idaman lain dalam biduk rumah tangga pasangan yang sudah menikah pada tahun 2015 itu memang baru terungkap akhir-akhir ini atau pada saat Dahlia memposting hal tersebut di akun media sosialnya. Ya, lewat Instagram storiesnya, ibu tiga orang anak ini pun membongkar isi chat yang diduga perselingkuhan antara sang suami Vandi Christian dengan seorang wanita. Hal ini pun menarik perhatian netizen karena Dahlia Polan pun menandai akun media sosial milik wanita tersebut. Tak cukup sampai di situ, di dalam unggahan terpisah, Dahlia pun juga mengunggah foto dirinya dengan ketiga buhatinya dalam bahasa Inggris. Yang jika diartikan memiliki sebuah makna. Lantas seperti apakah penerawangan Denny Darko perihal rumah tangga Polan dengan Vandi Christian? Dan benarkah menurut Darko, wanita yang disebut oleh Dahlia Polan adalah benar selingkuhan suaminya? Yang dimaksudkan di dalam chatnya. Apakah pengirimnya Andi Anissa? Kita belum tahu. Tapi betul sekali karena di situ ada dua hal yang kalau kita lihat di sini. Mengapa ini kartu The Six of Wands ini menunjukkan bahwa ya ada satu kejadian yang memang bukan kejadian yang baru. Terulang kembali. Sementara itu, permasalahan ini pun memang diduga karena Vandi meninggalkan anak dan istrinya untuk melakukan aktivitasnya sebagai bintang sinetron di Jakarta. Sedangkan Polan dan anak-anaknya tinggal di Pulau Bali. Saat itu, diduga ada chattingan yang ditemukan oleh Polan di gadget milik suaminya. Ia pun menduga jika sang suami telah bermain api di belakangnya. Lantas benarkah, Denny Darko pun menerawang jika benar LDR menjadi alasan retaknya hubungan rumah tangga mereka. Atau ada alasan lain menurut Denny Darko? Kalau saya bilang gak ada hubungan sama LDR, kalau memang mau ya itu akan terjadi aja. Sebenarnya kan apapun itu, itu kan alasan yang dicari-cari tentang satu hal yang berhubungan dengan perasaan, terus kemudian ya menyalahkan satu kondisi yang lainnya. Sebenarnya LDR ini sesuatu yang untuk seorang pemain sinetron. Yaitu sudah dilakukan dari sejak dulu. Dan memang kalau memang seandainya ini benar ya, Yevendik Kristian ini seorang pemain sinetron senior yang pasti pekerjaannya itu lebih banyak di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Jadi kalau dibilang alasannya LDR, saya pikir ya itu mengada-ada. The Eight of Cups, pencarian sebuah perasaan. Mau tiga anak, sepuluh anak, itu tidak menjustifikasi seorang untuk terus kemudian tidak melakukan itu. Karena sebenarnya kan ada juga yang melakukan tapi jangan ketahuan. Jika ini memang terjadi dan ini juga alasan banyak orang baik aktor ataupun bukan ya, pejabat atau apapun. Nah ini karena kan kasus perselingkuhan ini enggak terus kita bilang, oh ini menimpa artis. Terus nanti misalkan ibu-ibu yang anaknya yang ingin jadi artis, jangan nanti kamu selingkuh. Enggak. Ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa Anda, keluarga, tetangga, atau siapapun. Dan kalau saya pikir semua ini berasal dari pencarian perasaan. Sementara itu, dukungan kepada Dahlia Polan pun juga diberikan oleh Inara Rusli yang juga mengalami permasalahan yang sama seperti yang dialami Dahlia Polan. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan oleh Inara? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Tegu Rasha. Jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di YouTube sehari tiga kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Sementara itu, dukungan pun diberikan oleh Inara Rusli atas permasalahan yang kini dihadapi Dahlia Polan dalam akun media sosialnya. Inara pun juga menuliskan kalimat dukungannya dan menyebutkan jika Polan bakwonderwoman karena begitu tegar menghadapi permasalahannya. Dukungan ini pun sampai juga ke Dahlia Polan yang memberikan balasan dengan kalimat dalam bahasa Jepang yang bisa diartikan jangan menyerah. Ketika Inara ditemui awak media di Polda Metro Jaya kemarin, ia pun memilih untuk bungkam dan tidak memberikan pernyataan apapun terkait kedatangannya. Lantas, apa arti dari diamnya Inara? Karena dia juga lelah, terhadap masalahnya dia kan lelah. Dia lelah pikirannya, lelah fisiknya. Bukan dia enggak mau terbuka sama rekan-rekan, bukan. Dia lelah, dia enggak perlu... Karena ada lagi kan, besok apa dia, agenda persidangan dia. Jadi enggak bisa dia apa. Tapi nanti, percaya lah, kalau sudah nanti mencapai titiknya, nanti dia akan beritahu kepada rekan-rekan lainnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax